Intro Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Intro Antonio Blanco memamerkan kebersamaannya dengan Zoe Abbas Jackson saat berada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di akun Instagramnya Rupanya, keduanya sedang mengisi acara untuk menghibur masyarakat di sana Namun yang menjadi sorotan adalah momen romantis mereka ketika konvoy mobil Tak hanya memotret masyarakat, Antonio juga tak ketinggalan memfoto Zoe yang terlihat begitu cantik Sebelumnya, kabar kedekatan keduanya pun sempat berembus Bahkan mereka disebut-sebut sudah berpacaran Sayangnya, keduanya hingga kini belum secara terbuka mengakui hubungan mereka Kendati demikian, kebersamaan mereka di Lubuk Linggau itu pun sukses membuat netizen ikut baper Terlebih, ketika Neo menggoda Zoe sambil memujinya cantik ketika ingin difoto Pemirsa, lalu benarkah Antonio Blanco dan Zoe Abbas ingin terus menyembunyikan hubungan mereka? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya, apakah A. Tidak tahu B. Tidak benar, mereka sudah sering posting foto bersama di Instagram C. Benar, lebih memilih merahasiakannya D. Mungkin karena tak ingin mengumbar dan merasa lebih nyaman Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini Antonio Blanco dan Zoe Abbas mendapat sambutan meriah dari masyarakat di Lubuk Linggau Mereka pun terlihat begitu senang dan selalu menunjukkan keramahan kepada para penggemarnya Dan rupanya, bukan mereka berdua saja yang bekerja sebagai pasangan Namun terlihat juga couple lainnya, yaitu Bara Valentino dan Esta Pramanita Dua pasangan pemain sinetron itu pun terlihat begitu kompak Dan menikmati momen kebersamaan mereka sambil berbagi keceriaan dengan masyarakat di sana Terima kasih telah menonton Tak hanya di panggung, kemeseran Antonio dan Zoe juga terlihat ketika di waktu senggang mereka Bersama Bara Esta dan juga Ben Kasyavani, mereka terlihat asyik nongkrong di kafe Diketahui, Nio dan Zoe bermain dalam satu judul sinetron, yaitu buku harian seorang istri Meski di sinetron tersebut keduanya bukan menjadi pasangan Namun tampaknya tak membuat benih-benih cinta di antara mereka sirna hingga disebut terlibat cita lokasi Dan walaupun belum mengklarifikasi terkait status hubungan Namun keduanya tak sungkan memamerkan kemesraan ke publik hingga membuat netizen ikut berasa gemas Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya Terima kasih telah menonton!